Terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa nonton sampai akhir ya cuy Serta klik langsung tombol subscribe nya sekarang juga Oi wak wakku selamat datang di channel gue yang penuh dengan alur cerita anime terbaru dan terseru cuy Oke di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Bleach Final Saga episode yang ke 7 cuy Nah buat teman teman yang belum nonton episode sebelumnya Teman teman bisa langsung cek di playlistnya aku ya cuy Di episode sebelumnya Yuhabah yang sudah menyerap semua kekuatan Raja Roh Reyo Dia langsung menggunakan kekuatan itu untuk mengubah bentuk kerajaan istana menjadi kota kuinsi cuy Pastinya kelompok Ichigo dan para pasukan penyerbu lainnya kaget melihat perubahan yang sudah dilakukan oleh Yuhabah Awal episode Yuhabah langsung memerintahkan 5 bawahannya untuk menyerang para Shinigami yang sudah sampai disana cuy Urahara dan juga Sun Sui terlihat kagum melihat kastili yang sangat besar Mereka menganggap ini adalah sebuah bentuk lawan menunjukkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki Tiga kuinsi yang berkhianat memutuskan bergerak sendiri dan tidak mau mengikuti perintah dari Shinigami Dan para Shinigami pun mulai bergerak cuy Di sisi lain kelompok Ichigo juga mulai bergerak Di saat dalam perjalanan Urahara tidak melihat Kapten Kurok Suci Dan pastinya Sun Sui langsung menyadari ada hal yang aneh tentang menghilangnya Kapten Kurok Suci cuy Kemudian Shin berpindah Ternyata Kurok Suci masih sempat-sempatnya menguji penelitiannya Yaitu memindahkan pintu kemana aja ya teman-teman tahulah gerbang itu Untuk berpergian ke lokasi dimana aja Di kerajaan istana cuy Senyuman sinis terlihat jelas di wajah Kurok Suci Namun senyuman itu malah menjadi wajah kaget Ketika Kapten Zaraki secara tiba-tiba muncul dari arah belakangnya cuy Ternyata Zaraki sempat-sempatnya juga nih cuy Pergi ke toilet saat gerbang pertama dibuka Dan pastinya dia ketinggalan dong Namun untungnya Kurok Suci membuka kembali gerbang ataupun pintu itu Dan langsung masuk dari arah belakang Kurok Suci cuy Ichigo berharap bisa bertemu dan bergabung dengan Kuchiki dan Renji Tapi dia tahu hal itu pasti akan terjadi Karena mereka menghadapi musuh yang sama Tapi sialnya mereka malah bertemu dengan Askin Dan Grimjo pun malah bertindak gegabah Lalu menyerang si Askin tersebut Tak semudah itu dong mengalahkan Askin Askin yang sudah bangun langsung lari cuy Aneh banget dia orang Kocak lu Askin Lantas Grimjo akan diam saja Pastinya tidak dong Dia langsung mengejar Askin cuy Sambilan berlari Askin berkata Aku disini bukan untuk bertarung Aku disini untuk membunuh kalian Ichigo dan yang lainnya malah kehilangan jejak Grimjo dan Askin Dan mereka terus mencari dua orang itu cuy Padahal Askin malah sedang mengintai dari arah atas Askin merasa kalau dia sudah berhasil kabur dari Grimjo Padahal Grimjo malah berada tepat di belakangnya cuy Grimjo terkena bola itu cuy Dan bola itu malah punya racun yang cukup mematikan Berpindah ke sisi lain Barro bersiap menembak para Shinigami Satu tembakan dilesatkan Para Shinigami mulai panik Satu persatu dari mereka terkena tembakan cuy Apalagi disana malah muncul seseorang yang tidak asik Yaitu Ishida Dan dia malah menyerang sahabatnya cuy Yaitu Renji Pastinya Renji tidak akan tinggal diam Karena dia diserang Renji langsung menyerang Ishida Serta menggunakan langsung bangkainya cuy Sooh Zabimaru Ini adalah bentuk bangkai baru Renji Renji langsung menyerang dengan cukup serius Pastinya Ishida tidak tinggal diam Walaupun anak panah Ishida bisa dilenyapkan dengan sangat mudah oleh Renji Lalu Ishida melancarkan serangan Liz Rigen Ratusan anak panas dilesatkan Renji menahan serangan itu dengan jurus Hihiyo Mudah bagi Renji yang sudah lebih kuat menahan serangan itu Lalu Renji membalasnya dengan serangan bertubi-tubi cuy Serangan yang begitu kuat itu memang terkena telaka Tapi jangan lupa Ishida juga sudah menjadi lebih kuat berkali-kali lipat Dengan santai Ishida bangun dan langsung menggunakan mode Queen Shinya cuy Satu serangan Ishida cukup membuat Renji terkejut Ishida mulai menyerang lagi Tapi hasilnya malah Ishida yang tertangkap Renji memutuskan menahan Ishida untuk sementara waktu Waktu yang dibutuhkan Renji untuk menyerang dengan kekuatan yang lebih kuat cuma 20 detik saja Serangan yang dilesatkan oleh Renji sampai dirasakan oleh Shinigami dan para kapten cuy Padahal mereka berada cukup jauh dari pertarungan Renji dan Ishida Scene kemudian berpindah Grimjo masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya Akibat terkena racun tadi cuy Pastinya Askin berniat akan langsung segera membunuh Grimjo Namun sebelum itu dilakukan Ichigo sampai tepat waktu Kembali ke pertempuran Ishida terkapar disana Dengan penuh luka cuy Efek dari serangan Renji benar-benar mengerikan Tapi ini semua belum cukup Ishida bangkit lagi nih cuy Lalu dia berkata Kau ragu-ragu Apa ini penggaru Kurosaki Ichigo Belum sempat Renji menjawab hal itu Ishida langsung menyerang cuy Renji benar-benar merasa kesakitan Apalagi jurus yang Ishida gunakan Dapat mengekstraksi tekanan roh Dari segala sesuatu yang ada di dalamnya Jadi selama Renji berada di dalam ruangan itu Kemampuan Ishida mengekstrak Reishi Akan merampas semua dari Renji Setelah tekanan roh Renji hilang Maka Bangkai dan Shikai Akan kehilangan kekuatannya Ishida yang sudah mengalahkan Renji berkata Ada tiga hal yang membuatmu kalah Kau secara tidak sadar mencoba Untuk tidak membunuhku Kau tidak tahu tentang kekuatanku Dan yang terakhir Kau adalah Shinigami yang aku benci Nah gimana nih pendapat teman-teman Tentang episode kali ini Coba teman-teman diskusikan di kolom komentar ya cuy Oh iya terima kasih nih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa bantu support channel ini Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share Agar gue makin antusias lagi Untuk bikin alur cerita menarik yang lainnya cuy Oke sampai jumpa di video selanjutnya Gue Syawal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax